Seekor paus terdampar di sisi barat pantai Lepang, Desa Takbum, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Kelongkung, Bali, Rabu 5 April 2023. Paus tersebut terdampar dalam kondisi masih hidup dengan tubuh luka-luka. Berdasarkan informasi, paus tersebut diketahui terdampar di pantai Lepang sekitar pukul setengah lima pagi hari. Paus berwarna hitam tersebut terdampar dalam kondisi tubuh yang terluka. Mamalia laut yang terdampar di sisi barat pantai Lepang tersebut diperkirakan memiliki berat sekitar 3 ton dan panjang sekitar 17 meter. Diduga paus itu terluka karena terkena batu atau karena saat terbawa arus di perairan dangkal. Berdasarkan informasi BKSDA, itu paus janis berba. Paus tersebut masih dalam keadaan hidup. Warga kemudian bersama personel BPBD Kelongkang, Kepolisian, dan TNE lalu berusaha bersama-sama mendorong paus tersebut untuk bisa kembali ke tengah laut. Kondisi ombak yang semakin besar cukup membantu paus tersebut untuk kembali menuju tengah laut. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Posisir dan Laut dan Pasar Bali, Yudi Permana, menduga fenomena memelihai laut terdampar di perairan Jawa, Bali, dan usaha negara beberapa waktu belakangan disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya dampak cuaca ekstrim mulai dari siklon tropis herban di selatan Jawa, padai matahari yang terjadi pada akhir Maret 2023, dan aktivitas seismik gempa bumi.